Halo sahabat youtube, kembali lagi berjumpa dengan channel Gede Supra kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kue kelaudan atau sering juga disebut kue bukis Jajanan kue khas Bali ini biasanya sering dipergunakan dalam acara pernikahan yaitu sebagai peneman kue bantal alam yang merupakan simbol purusa perdana atau laki perempuan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat kue kelaudan ini antara lain yang pertama yaitu 2 sendok makan kapur sirih yang kedua yaitu 10 helai daun suji yang kemudian dipotong-potong dan di blender dan air perasannya akan dipakai pewarna alami bahan ketiga yaitu tepung beras dan sedikit tepung ketan cara pembuatan atau pengolahannya pertama-tama daun suji diperas dan diambil airnya lalu dicampurkan dengan kapur sirih yang telah disiapkan inilah hasil perasan daun suji dan kapur sirih selanjutnya siapkanlah air mendidih kurang lebih 1 liter untuk 1 kg tepung adonan lalu kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam tepung kemudian aduk secara merata setelah diaduk secara merata kemudian tuangkan perasan daun suji sebagai pewarna hijau yang alami selanjutnya aduk adonan sehingga pewarna bercampur dengan tepung secara merata setelah itu kembali uleni tepung sehingga adonan menjadi benar-benar lembut untuk isiannya kali ini saya buat dari kelapa parut ditambah dengan gula aren dan jangan lupa sedikit daun pandan agar harum untuk membungkusnya gunakanlah daun pisang tetapi harus direbus dulu agar mudah dibentuk dan tidak cepat robek ketika dilipat perhatikan cara membungkusnya ambillah isian terlebih dahulu secukupnya baru kemudian adonan kuenya cara melipatnya seperti ini ya jika adonan semuanya sudah dibungkus selanjutnya adalah proses perebusan adonan selama 2 jam dan inilah kue-kue yang sudah jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati